Intro Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi dengan Bu Evi Nah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat wa'afiat Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian sudah harus mandi dan makan makanan yang bergisi Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, anak-anak sudah siap? Mari kita belajar sekarang Selamat datang di channelnya Bu Evi Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang keempat Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar tentang Satu, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pupuk-pupuk Dua, menulis setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan pupuk-pupuk Ketiga, menuliskan saran untuk teman sebagai bentuk menghargai Ada pun tujuan pembelajaran dari video ini adalah sebagai berikut Satu, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pupuk-pupuk dengan tepat Dua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pupuk-pupuk dengan tepat Tiga, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar Empat, siswa dapat menceritakan memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar Anak-anak, ketika kalian melihat pupuk-pupuk di halaman atau di taman Pernahkah kamu berpikir bagaimana pupuk-pupuk itu tumbuh dan berkembang biak? Amati gambar berikut ini Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan Kamu juga sudah mempelajari perkembang biakan hewan Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Setiap tahap perkembang biakan hewan juga berbeda-beda Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan indu ayam Ada juga gambar pupuk-pupuk Amati daur hidup pupuk-pupuk berikut ini Gambar tersebut menunjukkan daur hidup pupuk-pupuk Setelah beberapa hari, telur pupuk-pupuk menetas menjadi ulat Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu Semua makhluk hidup memiliki daur hidup Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan Pada tahap pertama adalah telur Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat Pada tahap kedua, ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Cobalah kalian amati tanaman di sekitar kalian Beberapa daun ada yang terkena hama dan jadi makanan ulat Kemudian, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Pada tahap kepompong, ulat yang sudah terbentuk menjadi kepompong akan berdiam diri dalam beberapa waktu Pada tahap kupu-kupu, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami bagaimana daun hidup kupu-kupu itu? Cobalah membuat dua pertanyaan tentang kupu-kupu berdasarkan gambar berikut Memberi saran yang baik Pernahkah kalian melihat teman atau melihat kejadian yang melibatkan teman kalian? Lalu kalian ingin menasehatinya? Memberi saran atau nasehat sebaiknya dilakukan dengan sikap dan cara yang baik Mengapa? Karena memberi saran yang baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Cobalah berlatih untuk membuat saran atau nasehat kepada temanmu Bagaimana tanggapan temanmu? Apakah dia mau menerima saranmu? Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Baiklah anak-anak Demikianlah pembelajaran video kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh